Terima kasih atas sambutan hangatnya di penida ofisial. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Pengajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah di Masjid Asalampurimas, Gunung Anyar, Surabaya dibubarkan oleh anggota GP Ansor dan barisan Ansor Serbaguna dalam kurung Banser pada Kamis dalam kurung 22 per 2. Kericuhan terjadi antara personil Banser, GP Ansor Gunung Anyar, dan Jemaah Masjid Asalampurimas. Ketua PAC GP Ansor Gunung Anyar, Ashikun Nahdli, menyatakan telah mengirim surat penolakan kajian Syafiq Basalamah kepada pengurus masjid karena beberapa alasan. Setelah mediasi yang difasilitasi oleh Polsek Gunung Anyar, semua pihak sepakat untuk membatalkan pengajian tersebut. Menurut Ashikun, awalnya terjadi penolakan terhadap pengajian tersebut, kemudian dilakukan mediasi di Polsek Gunung Anyar. Meskipun tercapai kesepakatan untuk membatalkan acara, namun kesepakatan tersebut dilanggar dengan adanya informasi di media sosial yang menyatakan acara tetap berlanjut. Akibatnya Banser dan GP Ansor Gunung Anyar mendatangi Masjid Asalampurimas, di mana terjadi kericuhan. Ashikun menyatakan pihaknya juga menjadi korban pemukulan dalam insiden tersebut dengan sekitar 6 korban dan 2 kali insiden kericuhan yang terjadi pada jam 17.00, waktu Indonesia Barat dan 18.00, 30 waktu Indonesia Barat Maghrib. Alasan penolakan pengajian adalah karena penceramahnya, Syafiq Basalamah, diduga terindikasi radikal. Ashikun menyatakan bahwa Gunung Anyar merupakan lumbung pesantren dan gudang ulama dengan karakter Nahdliin. Alasannya menolak kajian Syafiq Basalamah tidak hanya terkait dengan figur penceramah, tetapi juga karena klaim bahwa kajian tersebut dapat menimbulkan konflik dan mengganggu keharmonisan di wilayah Gunung Anyar. Penolakan didasarkan pada prinsip berdakwah yang dianggap menghakimi golongan lain dan isi ceramah yang dinilai bertentangan dengan ajaran Ahlu Sunnah Wal Jamaah yang dianut oleh masyarakat Kecamatan Gunung Anyar. Saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak pengurus atau takmir Masjid Assalam Purimas serta Kapolsek Gunung Anyar, Ibtu Irwansyah Putra. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini, sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari pendidak ofisial. Sampai jumpa di video selanjutnya.